Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan ya selamat bergabung lagi di youtube channel ini bersama aku sahla so apa kabar semua teman teman dari indonesia malasya dari sahabat siapapun kalian yang menonton video ini salam harap hal keadaan sehat dan jalannya hari-hari penuh dengan semangat bagi kalian yang sakit semoga diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi dan bagi kalian yang menonton video ini dan semuanya kita semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu hal keadaan sehat dan dijauhkan dari marah bahaya yang tidak kita inginkan jadi di video kali ini teman teman aku akan membahas ada salah satu video yang mana menjadi viral topik trending dan menjadi pembahasan-pembahasan warga-warga net jadi di video kali ini aku merasa agak kecewa dan tidak terima juga yang mana aku sebagai warga kenegaraan indonesia dan warga aceh dan banyak yang mengklaim bahwasannya dia ini adalah warga aceh jadi ku harap buat teman teman semuanya untuk menonton video ini sampai habis nanti di akhir video nanti aku akan membuat fakta-faktanya tentang video ini jadi yuk langsung aja kita lihat videonya jadi aku harapkan buat teman teman semua yang menonton video ini atau singgah di channel ini untuk harap menonton video ini sampai habis karena ini aku merasa tidak senang teman teman ya merasa tidak ya tidak terima aja gitu yang mana aku sebagai warga aceh tidak terima teman teman tentara malaysia kalau tak paham ilmu syahadat kalau tak paham rukun islam sama masih dengan tentara fir'aun oke tunggu sebentar teman teman jadi di awal video dia berbicara buat tentara askar malaysia buat tentara malaysia gitu ya yang tidak tahu syahadat yang tidak tahu agama sama saja seperti tentara fir'aun jadi tidak masuk akal gitu ya apakah dia hidup di jaman fir'aun ini acik ini ya ya aku manggil acik aja ya atau manggil apa ya ya manggil kakek aja lah ya kakek ya manggil kakek jadi kakek ini seakan-akan hidup di jamannya fir'aun gitu loh ya aku awal video aja aku udah mulai gimana gitu udah mulai geli aja ngeliatnya gitu ya yuk langsung aja ini hubungannya apa gitu kan yuk langsung aja lagi kita lihat ya macam kalian itu keluar itu menghalau orang di jalan rakyat kalian sendiri itu kan kerja diktator macam itu itu tentara fir'aun macam itu macam komunis oh ini nih jadi ini aduh jadi begini ya kakek ya dengan kakek berbicara seadanya semaunya ya semaunya kakek aja dengan semaunya pikiran kakek aja gitu ya kakek cobalah buka pemikiran lebih luas lagi begini ya kakek mungkin kakek lebih pintar daripada aku ya mungkin kakek bisa mengelihati melihat perkembangan-perkembangan yang ada di negara Malaysia yang mana di saat ini kakek tahu kan untuk menghadapi dan untuk memberhentikan penyebar luasnya virus corona atau penyakit yang berbahaya ini jadi seperti itulah ya kakek seperti itulah yang diperintahkan oleh kepemimpinan-kepemimpinan negara Malaysia petinggi-petinggi negara Malaysia untuk menyayangi rakyatnya untuk memberhentikan menyebar luasnya virus corona kakek jadi kakek jangan semena-mena berbicara hanya melihat sekilas seakan-akan kakek disana dan seakan-akan kakek merasakan seperti apa yang mereka rasakan yang tidak diberi untuk kebebasan keluar dari rumah gitu kakek seharusnya lebih jeli lagi gitu kakek dengan cara seperti itulah mereka untuk ya menghalangi penyebar luasnya virus corona dan itu tanggapan aku pribadi ya kakek itu begitulah cara mereka menyayangi warganya ya begitulah ya kakek ya jangan semena-mena kakek berbicara dengan apa adanya tanpa harus berpikir lebih luas lagi gitu ya kakek berbicara semena-mena dan jangan sampai orang Malaysia negara Malaysia terkososnya mengklaim warga Indonesia itu seperti kakek semua kakek ya buat teman-teman yang ada di negara Malaysia buat sesaudara aku yang ada disana seiman dan seakidah walaupun kita berbeda ya teman-teman harus menggaris bawah tidak semuanya warga Indonesia itu seperti itu teman-teman ya kalau pun benar kakek ini dari warga Aceh teman-teman ya teman-teman harus dalam kurung teman-teman dalam kurung warga Aceh itu tidak semua seperti dia teman-teman ya saya sendiri warga Aceh tidak terima dengan perbuatan dia ini kalau memang pun dia warga Aceh teman-teman aku tidak terima jadi begini ya kek aku kasih gambaran kepada kakek gitu ya kalau memang kakek mau datang ke tempat sahlan gitu ya tanpa KTP asli di daerah sahlan kakek juga gak diperbolehkan masuk gitu loh kek itu sudah perintah di petinggi di tempat sahlan gitu ya jadi kakek jangan semena-mena untuk menilai askar malas ya ini itu ini itu piraun lah sahadat ini itu gitu jadi kakek seakan-akan sudah menguasai ilmu agama gitu ya kakek jadi aku disini melihat teman-teman ada apa ya itu apa namanya ada tasbih diikat menjadi rantai di leher dan ada surban dibuat di bunda ya dan memakai peci seakan-akan dia sudah menguasai ilmu gitu ya jadi buat teman-teman yang ada di nekara malas ya jangan pikirkan video yang seperti ini jangan hiraukan orang-orang seperti ini abaikan aja teman-teman jadi aku hanya merasa tidak terima aja kalau memang banyak yang mengklaim bahwasanya dia ini adalah warga Aceh teman-teman tidak semua warga Aceh itu seperti itu teman-teman ya jadi aku sebagai warga Aceh tidak terima dengan perbuatan dia teman-teman serius yuk kita lihat lagi videonya yuk rakyat mau kerja-kerja lah bukan ada kau kasih duit pun kalau gaji kau dikasih untuk rakyat boleh lah kok kau larang-larang orang cari makan oke 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 ini ya ini kakek sudah salah kaprah ini kakek sudah salah kaprah kakek bisa lihat lah ya pergembaraan-pergembaraan negara Malaysia itu aku aku mau bilang apapun aku serius teman-teman aku mau gimana gitu mau ngomong gimana gitu ya kakek buka smartphone kakek ya kakek buka handphone kakek kakek lihat perkembangan di negara Malaysia ya mereka tidak pun bekerja demi menjaga perkembangan perluasan koronavirus ini mereka tidak pun bekerja mereka dibiayai oleh pemerintahnya kakek ya mereka diberi belanja gitu bahkan warga negara Indonesia yang bekerja di negara Malaysia saja diberikan gaji UMR gaji sebulan itu diberikan wahai kakek bahkan melengkapi pakan-pakan yang ada di dapur untuk warga-warga Indonesia yang bekerja di negara Malaysia kek jadi kakek jangan semena-mena lah untuk berbicara yang gak-enggak gitu ya kalau kakek gak bisa lihat faktanya kakek jangan semena-mena berbicara gitu ya jadi teman-teman kalau memang dia warga Aceh aku tidak terima ya nah kemarin ada yang share nama Facebook dia ya setelah aku cek-cek itu sudah tidak ada lagi coy jadi dia juga menjadi pencarian di warga Aceh kalian bisa lihat postingan ini nah di postingan itu banyak yang nge-share akun dia dan mencari alamat dia mencari sebenarnya dia di mana gitu ya mungkin untuk diberi pelajaran atau seperti apa efek jera dan gimana gitu ya jadi langsung aja kita lihat videonya lagi ya gue mau tanya lah gue mau tanya sama kalian tentera Malaysia lah gue mau tanya yang mana kenyataan Allah apa yang kalian sembah itu apakah sultan-sultan kalian itu yang kalian sembah atau Allah ta'ala yang nyat kakek kakek jangan berbicara semena-mena gitu aku gak terima kakek ya karena gak terimanya bukan apa-apa teman ya karena terlalu banyak yang mengklaim bahasanya dia ini adalah warga Aceh gitu aku sebagai warga Aceh tidak terus terang seribu kali seribu kali seribu aku tidak terima dengan perbuatan kakek ini gara-gara dia banyak orang-orang yang mengklaim bahasanya dia ini adalah warga Aceh buat teman-teman semuanya yang menonton video ini itu teman-teman harus dalam kurung bahwasannya orang Aceh itu tidak seperti itu semua ya teman-teman serius kalaupun memang betul dia adalah warga Aceh dengan sepenuh hati aku minta maaf dengan beribu-ibu kali minta maaf karena pencemaran seperti ini video-video seperti ini banyak mengklaim begitu banyaknya ya yang mengklaim bahasanya dia ini adalah warga Aceh aku minta maaf teman-teman jadi buat teman-teman semuanya jangan pernah hirokan video yang seperti ini dia mengatakan bahasanya Allah mana yang kamu sembah apa sultan-sultan kamu itu yang kamu sembah gitu jadi begini ya kakek tahu dari mana kakek tahu dari mana kakek kalau mereka menyembah sultan-sutannya kakek juga kan beragama Islam kan kakek kan kakek pakai kopiah gitu kan pakai surban gitu kan kakek seharusnya tahu dong apa yang disembah gitu ya mayoritas Indonesia dan Malaysia itu kakek orang Islam kakek walaupun berbeda ya kita tetap menjaga ya kita tetap menghargai gitu jadi begini ya kakek mayoritas Indonesia dan Malaysia itu adalah warga kenegaraan Islam ya kakek otomatis mereka dan kita juga menyembah Allah kakek ya kalau memang kakek betul-betul menguasai agama Islam seharusnya kakek tahu dong Allah itu satu ya Allah satu tidak beranak dan tidak diperanakkan pula gitu jadi kakek aduh aduh kakek ini orang-orang seperti ini aku gak bisa mau bilang apa lagi teman-teman pembicaranya itu udah udah lain jalur gitu loh jadi ini jalan nih teman-teman ya bahasanya itu udah agak mereng-mereng begitu gitu loh aku ini kakek bahaya banget sih nah yang mana Allah ta'ala itu coba kalian tunjukkan atau Allah ta'ala yang nyata kalau bisa atau Allah ta'ala yang kamu sembah coba kamu tunjukkan kalau bisa jadi ya kakek seharusnya lebih tahu lah kakek kan beragama Islam kan kakek kan seakan-akan udah memakai begitu pakaian seperti itu seakan-akan udah ustad gitu kakek lebih tahu lah seharusnya kan Allah itu tidak berwujud gitu kan jadi kakek jangan semenang-menang itu berbicara gitu jadi buat teman-teman semuanya aku tidak terima dengan sebuah keleman yang komentar-komentarnya seperti ini ya banyak yang mengklaim bahwasannya dia adalah warga negara Aceh sementara di Aceh aja teman-teman ya akun Facebook dia itu lagi dicari teman-teman jadi kemarin juga aku cari-cari di Facebook ternyata akun Facebook dia sudah tidak ada lagi teman-teman ya aku klik link disitu ternyata Facebook dia tidak bisa aku dapatkan jadi buat teman-teman semuanya aku harap ya jangan pernah terprovokasi orang-orang seperti ini ya jadi aku juga gak tahu dia di daerah Aceh mana jadi aku mau kasih gambar kepada teman-teman semuanya Aceh itu tidak seperti satu seperti ini teman-teman ya Aceh itu luas teman-teman Aceh itu luas dan mempunyai beberapa kota teman-teman yang aku tahu sekitar 23 kota atau 23 provinsi jadi buat teman-teman jangan pernah mengklaim warga Aceh itu semua sama gitu ya aku merasa kecewa teman-teman terus aku merasa kecewa aku merasa tidak enak hati hanya gara-gara kakek si ya begitu lah yang tidak mempunyai pikiran dan tidak mempunyai makna yang bisa dikatakan mempunyai sifat yang tidak terpuji begitu ya jadi buat kakek aku harap menonton video aku dan aku harap buat teman-teman semuanya share video aku ini dengan sebanyak-banyaknya mana tahu ya mana tahu ada salah satu keluarganya yang menonton video aku atau dia langsung kakek ini langsung yang menonton video aku semoga terbuka hati dan pikirannya jadi kalau aku menilai di video ini banyak yang mengatakan bahwasanya dia itu adalah penyakit atau pesakit sakit jiwa gitu menurut aku gak masuk akal kalau dia ini adalah pesakit jiwa karena kalau orang pesakit jiwa itu tidak mungkin bisa memainkan smartphone memainkan handphone gitu ya tidak mungkin bisa memainkan semena-menanya berbicara di depan kamera gitu mungkin ya aku juga gak tahu ya kenapa dia ini ya kerasukan apa aku juga gak tahu setan apa aku juga gak tahu jadi buat teman-teman siapapun yang menonton video ini baik di Indonesia maupun dari negara Malaysia aku harap jangan pernah mengklaim gara-gara satu orang ini ya kalian mengklaim dia ini adalah warga Aceh dan kalian berpikir warga Aceh seperti sama seperti dia ini gitu loh ya buat teman-teman saudara-saudara serumpun aku ya terkhususnya di negara Malaysia seiman, seakidah, dan seagama dengan aku aku harap jangan pernah mengklaim ya hanya gara-gara satu orang ini saja kalaupun memang benar dia adalah warga Aceh aku minta maaf jangan pernah klaim kalau bahwasannya warga Aceh itu persis sama seperti dia ini ya teman-teman jadi buat teman-teman harus digarisbawahi tidak semua warga Indonesia mempunyai hati dan pikiran buruk yang seperti dia dan tidak semua pula warga Aceh yang berpikiran buruk ya yang mempunyai sifat yang tidak terperju seperti dia ya mungkin banyak juga teman-teman yang ada di negara Malaysia yang sudah berkunjung dan bermain di Aceh itu terus terang teman-teman ya kami menyambut dengan baik hati kami menyambut dengan sepenuh hati gitu ya ya aku hanya berharap buat teman-teman semuanya jangan pernah mengklaim warga Indonesia itu semuanya sama ya persis otak seperti dia gitu ya dan jangan pula buat teman-teman semuanya untuk mengklaim bahwasannya orang Aceh itu sama persis pemikiran seperti dia gitu saya sebagai warga Aceh tidak terima dengan kenyataan ini tidak terima dengan perbuatan dia gitu ya dan saat ini dia lagi dicari-cari teman-teman ya sebenarnya dia sudah banyak membuat video bukan hanya sekedar membuat video untuk askar Malaysia saja bahkan banyak juga video-video dia yang sudah melecehkan agama teman-teman kalian bisa lihat postingan ini jadi buat teman-teman semuanya saya rasa cukup sampai di sini video ini lebih dan kurang salam minta maaf so teman-teman harus digarisbawahi ya rakyat Aceh itu tidak semuanya seperti dia punya pemikiran rakyat Indonesia itu tidak seperti buruk dia pemikiran so jadi saya rasa cukup sampai di sini video ini saya sebagai warga Aceh warga Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati